Halo semuanya, balik lagi di channel Radit Gimbal. Kali ini untuk review Samsung Galaxy A24. Harga resminya di angka Rp 3.499.000. Menariknya, ada bonus kepala charger 15W yang bakal kita dapatkan selama persediaan masih ada. Nah ini tuh seri entry level yang udah naik kelas ke mid-range. Selain harganya yang ada di angka Rp 3.000.000, body dan desainnya ini juga bukan tipikal HP entry level lagi. Seriusan. Di Samsung Galaxy A24 ini, bahasa desainnya mirip dengan Samsung Galaxy A54. Bahkan S23 sekalipun, yang harganya jauh lebih mahal. Walaupun material back cover dan framenya ini menggunakan polikarbonat, tapi feel di genggamannya tuh solid. Kesan kokohnya berasa, finishingnya rapi dan secara tampilan kelihatan minimalis serta gagah. Jauh lah dari kesan entry level. Kemudian buat portnya juga komplit ya. Ada jack audio 3.5mm, USB Type-C, dan triple slot. Dua untuk SIM berukuran nano, dan satu untuk memori microSD. Terus untuk fingerprint scanner, posisinya udah pas ya. Ada di sebelah kanan berbarengan dengan tombol power. Sebenernya udah mudah dijangkau oleh jari. Tapi sayang banget untuk kecepatan dan akurasinya buat ngebuka kunci layar tuh masih agak susah nih. Lanjut, kalau untuk speaker, sangat disayangkan Galaxy A24 ini tuh masih bertipe mono ya. Buat kualitasnya sendiri, lumayan kenceng, walaupun bassnya kurang berasa. Jadi karakternya tuh lebih ke bright. Kayak gini nih, contoh suaranya. Beralih ke layar, sebenernya kualitas display Samsung Galaxy A24 ini udah mantap. Ukurannya luas, 6.5 inci, beresolusi Full HD+, panelnya juga udah bright Super AMOLED, dan punya refresh rate 90Hz. Buat nonton film, kualitasnya memanjakan mata. Warnanya gonjreng, saturasi, kontras, dan brightness-nya bisa memberikan visual yang cakep banget di sini. Apalagi kecerahannya bisa sampai 1000 nits. Jadi kalau mau dipakai outdoor, di bawah terik sinar matahari, display-nya masih lumayan bisa terlihat dengan jelas. Nah plusnya lagi, karena udah pake Super AMOLED, jadi tentu aja fitur always on display itu juga ada. Sayang aja untuk notch, bentuknya tuh masih pake model jadul, dan bezel-nya juga sangat tebel, apalagi di bagian dagu. Sedikit banyak dua hal ini yang mengingatkan kita, kalau sejatinya ini tuh HP harga 3 jutaan. Jadi jangan berharap lebih, apalagi berekspektasi HP ini bakal sempurna di semua sektornya. Walau begitu, Samsung Galaxy A24 punya responsivitas layar yang cakep. Buat main game real drum, gak ada delay, gak ada ghost touch, dan kendala-kendala lainnya. Nah mumpung lagi ngomongin soal game, sekalian kita bahas aja performanya. Kebetulan akhir-akhir ini aku lagi sering mabar COD Mobile. Dan di Samsung Galaxy A24 ini, settingan tertingginya itu ada di grafik medium dan frame rate high. Performa dan rendering grafiknya sangat smooth, dan gameplaynya juga lancar tanpa kendala. Secara chipset yang digunakan Helio G99, salah satu SoC terbaik tahun lalu untuk HP-HP kelas mid-range. Bahkan kalau untuk main Genshin Impact juga playable dengan catetan, pake settingan terendah 30fps-nya. Tapi kalau mau dipaksa pake 60fps juga sebenernya masih lancar kok. Cuman terkadang kalau pas full efek animasinya muncul, ada frame drop sedikit. Walaupun menurutku nggak sampai menggaguh permainannya. Overall untuk performa game udah cukup. Posisinya bukan menjadi yang terbaik, tapi bukan juga menjadi yang paling jelek di kelas harganya. Sedikit info tambahan, Samsung Galaxy A24 ini menggunakan Android 13 dan One UI 5.1 yang diklaim oleh pihak Samsung bakal dapetin 4 kali update versi Android. Berarti bakal sampai Android 17. Dan untuk security updatenya juga dijamin selama 5 tahun ke depan. Kayaknya baru Samsung ya, yang bisa memberikan jaminan seperti ini. Kemudian untuk RAM, sebenernya juga udah lega banget. 8GB yang bisa ditambah menggunakan RAM Plus sampai 8GB lagi. Jadi totalnya 16GB. Terus untuk sensor-sensornya lengkap, ada fitur NFC. Tapi sayang ya untuk konektivitas belum mendukung jaringan 5G. Lanjut ke bagian baterai, kapasitas 5000 mAh tuh untuk sekarang udah jadi standar yang harus dimiliki sebuah smartphone. Tapi menariknya di Samsung Galaxy A24 ini, jadi salah satu yang bisa mengoptimalkan daya tahan baterainya. Terbukti untuk penggunaanku yang cukup intens dengan skenario penggunaan seperti ini nih. Bisa bertahan 18 jam 55 menit. Dan dapetin screen on time yang panjang juga. Kemudian untuk chargernya sendiri, sebenernya Samsung Galaxy A24 ini udah mendukung fast charge 25W. Tapi karena yang ada di paket pembelian hanya 15W aja. Jadi lumayan lama lah buat ngisi baterai dari 3% ke fullnya 100%. Kurang lebih butuh waktu sekitar 2 jam 9 menitan. Lanjut ke bagian kamera, 50MP plus OIS dan lensa ultrawide 5MP tuh menurutku udah sangat cukup untuk kebutuhan jepret-jepret dan diposting ke Instagram. Hasil fotonya tergolong bagus, walaupun gambarnya tuh bukan tipikal foto yang natural. Di sini kontras dan saturasinya terlihat lebih tinggi, tapi justru memberikan kesan colorful dan proper lah buat langsung di-upload ke social media tanpa harus di-edit lagi. Tapi dengan catatan kalau kondisi cahayanya mendukung dan bener-bener terang ya. Soalnya kalau untuk foto di malam hari, ketajamannya menurun dan noise mulai bermunculan. Bisa sedikit ngebantu sih pakai mode night mode-nya. Tapi menurutku masih bukan tipe foto yang aku suka, soalnya banyak di harga 3 jutaan yang bisa memberikan hasil foto malam lebih bagus. Tapi untung aja Samsung Galaxy A24 ini kebantu sama OIS-nya. Jadi kalau mau asal jepret, lebih pede karena nggak takut gambarnya ngeblur atau misfokus. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi sekarang lagi ngetes kamera belakangnya Samsung Galaxy A24. Direkam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Dan kalau dilihat langsung dari sini ya, buat warnanya terus kualitas videonya sih udah cakep ya. Terus untuk kamera belakangnya ini juga kelihatan lumayan stabil. Karena dia juga udah ada OIS-nya. Kesimpulannya, setelah seminggu aku pakai Samsung Galaxy A24 ini buat daily driver utama, jujur aja aku tuh dibikin nyaman dengan user experience-nya. Mulai dari baterai yang awet, hasil kamera utama yang cakep, performa yang mumpuni untuk main game COD Mobile, layar Super AMOLED yang nyaman buat nonton film, jaminan update software yang panjang, sampai desain secara tampilan dan UI-nya tuh kelihatan minimalis. Tapi perlu diingat ada beberapa catatan yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan, seperti hasil perekaman video dan foto malam yang menurutku biasa aja, kemudian speakernya yang masih mono dan desain notch serta bezel yang tebel. Sebenernya kalau kalian nggak masalah dengan beberapa catatan tadi, Samsung Galaxy A24 ini bisa banget aku rekomendasikan. Karena di harga 3 jutaan, lebih banyak nilai plus yang kita dapatkan daripada negatifnya. Oke, segitu dulu aja untuk video review kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sub indo by broth3rmax